Intro Kelompok kaum Manula Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi virus COVID-19. Itu terlihat di kehadiran para Manula di Gedung Aula Desa Tenjolaya. Para Manula bersabar mengantri menunggu pemanggilan Japwal dilakukan vaksinasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat Desa Tenjolaya khususnya para kaum Manula, sudah memahami betapa pentingnya vaksinasi virus COVID-19 menjadi antibody tubuh untuk kekebalan tubuh melawan virus COVID-19. Kepada Awak Media, Kepala Desa Tenjolaya Ismawanto Somantri SH Rabu 19 Mei, mengatakan pelaksanaan kegiatan pemberian vaksinasi virus COVID-19 diberikan kepada para kaum Manula. Pemberian vaksinasi diikuti sekitar 500 peserta Manula. Dan para Manula yang menerima vaksinasi ada yang baru menerima vaksinasi tahap pertama dan yang menerima vaksinasi tahap kedua. Jumlah kaum Manula yang akan menerima vaksinasi sebanyak 1.200 Manula. Menurut Kepala Desa Tenjolaya, sampai saat ini para kaum Manula yang menerima vaksinasi COVID-19. Tidak ada permasalahan. Lancar-lancar saja sejak pemberian vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan cara antarjemput. Dari tempat tinggal ke Aula Desa Tenjolaya tempat dilakukan kegiatan pemberian vaksinasi. Untuk daerah yang paling terjauh kampung Dewata dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalan. Yang merupakan kawasan perkebunan teh swasta Dewata dilakukan kerjasama antara Desa Tenjolaya dengan perusahaan perkebunan teh Dewata. Dalam bentuk kerjasama kendaraan, menurut pegawai pelaksana kegiatan pemberian vaksinasi virus COVID-19 dari Puskesmas Sugih Mukti Ihsan Abdul S. A. Mek. RMIK Kamis tanggal 20 Mei 2021 mengatakan. Kegitan pemberian vaksinasi virus COVID-19 dilaksanakan dari pihak Puskesmas Sugih Mukti Bidang VIV. Dan apabila ada ditemukan manula yang tidak bisa dipaksin langsung dikirim ke rumah sakit otista di Soryang Gading Tutuka. Tetapi sampai saat ini belum ditemukan kendala mudah-mudahan lancar seterusnya. Hari ini adalah pemberian vaksin untuk warga masyarakat Desa Tenjolaya. Alhamdulillah untuk wilayah Puskesmas Sugih Mukti, Desa Tenjolaya ditempatkan di aula desa. Mengingat jarak yang begitu jauh dan kasihan masyarakat yang sudah meminansia kayaknya tidak akan bisa untuk berangkat ke puskesmas. Ini tahap berapa? Pelaksanaan vaksin ini ada yang tahap kedua dan ada juga yang tahap pertama. Targetnya apa? Targetnya kita dalam target data ada 1.200 yang dipaksin nansia. Namun pada saat ini kita baru bisa mencapai sekitar 500 lancar yang dipaksin. Ada kendala sampai saat ini Pak? Alhamdulillah di Desa Tenjolaya tidak ada kendala, aman, nyaman, masyarakat juga senang, antusias, ingin berfakit. Dan kita paksananya antar jemput saja dari masyarakat yang ini lancar jemput, kita antar lagi. Nah yang teman-teman juga sama. Kesadaran masyarakat tidak lepas dari edukasi pemahaman yang dilakukan oleh semua pihak terlebih pemerintah pusat dan daerah serta pihak pemerintahan Desa Tenjolaya. Mengenai betapa pentingnya vaksin COVID-19 terhadap kekebalan tubuh. Dengan pemberian vaksinasi kesegenap masyarakat Indonesia diharapkan masyarakat Indonesia bisa kebal dari virus COVID-19. Sehingga diharapkan perekonomian bisa normal kembali seperti sedia kalah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Bakhtiar Sigalingging dan Ningwida melaporkan.